Intro Oke halo selamat siang Ada sebuah soal fisika tentang gerak Parabola yang saya bahas sekarang Soalnya seperti ini, sebuah peluru ditembakkan dengan Kecepatan 20 meter Per sekon dan sudut elevasinya 60 derajat Jadi saya coba gambar dulu Oke ini saya gambar kasar aja Dia merupakan gerak parabola seperti ini Gitu ya, dia kecepatan awal V0 nya adalah 20 meter per sekon Dengan sudut elevasi 60 derajat Oke Dan nilai percepatan gravitasi atau G nya adalah 10 biasa, pertanyaannya adalah Peluru mencapai Titik tertinggi setelah berapa lama Jadi diminta kalau dia mencapai titik tertinggi Disini, berapa T nya Jadi yang diminta adalah waktu Untuk mencapai titik tertinggi atau Apa sih, tinggi maksimum Itu yang kita coba kerjakan sebentar Oke seperti biasa untuk mengerjakan soal Ini anda harus ingat bahwa Pada gerak parabola Kita tetap meninjau nya dalam 2 dimensi Arah sumbu X Yaitu GLB Saya tulis disini ya Arah sumbu X itu kita tinjau secara GLB Dan arah sumbu Y Kita tinjau secara GLBB Pada GLB rumusnya hanya X sama dengan V kali T Tentunya ini V dalam arah sumbu X ya Sehingga Analisa dalam arah sumbu X Biasanya kita hanya gunakan untuk mencari Berapa jarak titik terjauh Hanya itu saja Sesuatu yang berhubungan dengan ketinggian Waktu sampai puncak Itu semua kita bicara di sumbu Y nya Nah rumus di sumbu Y disana ada VT sama dengan V0 minus GT Ada H sama dengan V0T minus setengah GT kuadrat Dan ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH Ini ada 3 rumus untuk GLBB Tadi saya sudah bilang Kalau kita bicara soal berapa tinggi maksimum Berapa waktu sampai puncak Itu semua kita bicarakan dalam arah sumbu Y Sehingga analisa secara sumbu X nya kita tidak pakai Di soal-soal sebelumnya Saya pernah membahas salah satu soal yang mencari Berapa jarak terjauh Kalau kita bicara soal jarak terjauh sumbu X Baru kita gunakan Analisa secara sumbu X yaitu GLB Jadi yang analisa sumbu X Untuk GLB nya Biasanya kita hanya gunakan untuk mencari jarak titik terjauh Selain dari itu Kita hanya menggunakan analisa secara GLBB dalam arah sumbu Y Kita kembali ke soal yang ini Di soal ini diminta adalah Waktu untuk mencapai titik tertinggi Kita lihat sekarang yang berhubungan dengan waktu Ini ada 2 rumus di atas yang berhubungan dengan waktu Yang pertama ini berhubungan dengan kecepatan awal dan akhir Yang ini berhubungan dengan ketinggian Karena ketinggian ini kita tidak ada Berarti saya pakai rumus yang pertama Oke saya tulis dulu ya Oke Jadi kita akan pakai rumus yang pertama Saya tulis di sini aja VT sama dengan V0 Dalam arah sumbu Y tentunya ya Minus GT Oke Apa itu VT? VT itu adalah kecepatan akhir Karena dia mencapai titik tertinggi Maka pada saat dia di titik tertinggi Kecepatan akhirnya akan menjadi 0 Karena dia kemudian akan jatuh Gitu ya Sehingga ini 0 V0 Y nya adalah V0 Dalam arah sin ya Minus GT Jangan lupa V0 Y selalu sin V0 X itu selalu cos Oke Kalau kita bereskan dari sini Maka GT sama dengan V0 sin alpha Atau T nya sama dengan V0 sin alpha Per G Ini adalah waktu Sampai puncak Kalau Anda hafa rumus ini Silahkan Anda boleh gunakan langsung Tapi kalau saya tidak menyarankan Anda Menghafa rumus ini Silahkan Anda turunkan dari GLB dan GLBB Nah setelah kita dapat rumus inilah Waktu sampai puncak Berapa waktunya Kita tinggal masukkan angkanya saja Kita masukkan Berarti T sama dengan V0 nya tadi adalah 20 Sin elevasinya tadi adalah 60 Per G nya 10 Gitu ya Oke kita tinggal bereskan 20 dengan 10 kita coret Jadi tinggal 2 Oke 2 kali sin 60 itu adalah Setengah akar 3 Sehingga ini 2 dengan setengahnya bisa coret Sehingga dapat T nya adalah Akar 3 sekon Setelah akar 3 sekon Peluru tersebut akan mencapai Titik tertinggi Kalau kita lihat dalam pilihannya itu adalah C Akar 3 jawabannya Bisa ya Oke terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah Ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Makasih Terima kasih sudah menonton video ini